Pemirsa potret Demotola Sewapulau Tabuhan di depan gedung kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Banyuwangi, forum peduli Banyuwangi dan ratusan masyarakat menantang Bupati Abdullah Ajor Anas untuk bertemu langsung. Tidak hanya dimintai transparansi soal polemik Sewapulau Tabuhan, namun Anas harus mampu memberi keterangan atas temuan penerimaan dana 3 miliar yang dilakukan secara terus-menerus bahkan bertahun-tahun lamanya tidak distorkan ke dalam kas daerah. Tim Liputan Banyuwangi TV berhasil merekam jejak situasi aksi demo Senin 10 Februari 2020. Kita sajikan berita nyata, fakta terhangat untuk Anda. Ada penerimaan di atas 3 miliar dalam satu bulan. Dalam keterangannya itu masih belum distorkan dan itu sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Saya sampaikan ada beberapa kebohongan Bapak Bupati terkait polotabuhan. Mendekati masa akhir pengabdian, Bupati Anas dianggap berulah tidak hanya temuan defisit melanda banyuwangi. Segurang penghargaan dengan tadatanya. Kini Abdullah Ajor Anas akan menyewakan polotabuhan. Masyarakat dibuat geram karena menangkap adanya berita bohong yang disiarkan melalui pidato-pidato A3 yang mengandah-adah soal luasan polotabuhan. Yang berubah-ubah dari mulai 7 hektare hingga menjadi 10 hektare. Dengan lahan sisa abrasi dari 5,3 berubah hingga 4,9 hektare. Dulu pulotabuhan 10 hektare, sekarang tinggal 4,9 hektare. Ini akan terkikis abrasi. Karena apa? Karena tidak ada yang ngurus. Bapak juga menyampaikan dalam pidatunya, menyampaikan 7 hektare dan awalnya pun juga 10 hektare. Itu pun juga apa yang disampaikan tidak sesuai dengan data yang punya. Tolong sampaikan kepada Bupati, para pejabat-pejabat yang ada di sini. Tolong juga sampaikan di sini ada media, ada apa-apa penegak hukum, ada juga PNS yang di sana. Jangan, jangan kipulin kami. Di samping tidak setuju aset warga banyuwangi digadaikan. Para demonstran yang datang dari berbagai alumen, mahasiswa, masyarakat, masyarakat, forum peduli banyuwangi, hingga pemuda Pancasila, tolak sewa pulotabuhan. Supaya bisa menemui kami dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang Bapak sampaikan. Jadi saya mohon kepada Bapak Bupati dan jajarannya, mari temui kami kalau memang berani dan tunjukkan data-data itu. Tadi katanya mau ditemukan Bapak Bupati. Di gedung kantor Bupati Banyuwangi justru mujono sekretaris daerah yang hanya menemui para demonstran lantaran Bupati Anas dianggap tak bernyali, memasang badan untuk memberikan pertanggungjawaban polemik sewa pulotabuhan. Tidak hanya pergolakan dan penolakan investasi pulotabuhan ke pihak asing, temuan suara di tengah demo mengejutkan pemberitaan antara Banyuwangi atas adanya penemuan dugaan dana 3 miliar yang secara sengaja tidak distorkan oleh A3 ke rekeningkas daerah Kabupaten Banyuwangi. Pernyataan ini tertangkap oleh kamera tim Banyuwangi TV saat salah seorang warga bernama Amir Ma'rufkan dengan tegas dan lantang serta menjamin informasi yang disiarkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Mengapa harus mengurus uang 1 miliar untuk mendapatkan hasil sewa selama 1 tahun daripada pendapatan 3 miliar dalam 1 bulan? Justru jumlahnya akan sangat besar pendapatan 3M dalam 1 bulan ketimbang 1M dalam 1 tahun, kejelasnya. Uang 1 miliar itu Pak, 10 tahun yang akan datang, tidak ada jaminan pengaruhnya sama seperti tahun ini. Sedangkan saya sudah menyurati Bapak Bupati berkali-kali, ada anggaran yang belum dimasukkan, belum disetorkan, dalam 1 bulannya di atas 3 miliar. Itu pun juga sampai detik ini tidak ada jawaban. Uang 1 miliar dibanding dengan uang 3 miliar, itu jauh lebih banyak uang 3 miliar. Itu maksudnya, bukan mengembang dalam pembelajaran ini. Dan itu sudah saya sampaikan ke Bupati secara tertulis. Semuanya. Tapi sampai detik ini tidak ada jawaban. Tapi saya bandingkan uang 1 miliar dalam 1 tahun dengan uang 3 miliar di atas dalam pendapatan 1 bulan itu jauh lebih banyak uang 3 miliar dalam 1 bulan pendapatannya. Dianggap salah dalam menyampaikan kebenaran informasi. Ulah para pejabat pemerintah Banyuwangi membuat resah warga. Tidak hanya berita sembang siur luasan pulau Tabuhan, tapi dianggap menakut-nakuti warga akan hilang dan tenggelamnya pulau Tabuhan apabila tidak segera diinvestasikan. Maka kalau pulau Tabuhani tidak diurus, insya Allah nanti tinggal 2 hektare. Dan lama-lama akan hilang. Inilah yang mengakibatkan demo berlanjut ke gerung DPRD Banyuwangi. Dan empu diorong, koordinator aksi mewakili para demonstran membuat tuntutan 3 pokok utama. Tuntutan aksi ujur rasa warung peduli Banyuwangi bersama masyarakat Om Sorjo. Satu, menuntut Bupati Banyuwangi membatalkan perjanjian siwaku Tabuhan. Dua, meminta DPRD Banyuwangi memberikan rekomendasi kepada Bupati Banyuwangi untuk tidak menyelakkan pulau Tabuhan. Tiga, menuntut pengembangan pulau Tabuhan sebagai konservasi ekosistem biopak kelautan. Di gedung DPRD, Michael Edy Haryanto, Wakil Ketua II, mengatakan tidak menolak atau menerima adanya investasi pulau Tabuhan sebelum adanya kejelasan tanggal 23 Februari 2020. Kita tidak mengatakan menolak atau menerima pulau Tabuhan itu sebelum ini untuk rakyat, berguna, bermanfaat untuk rakyat. Tanggal 23, investor dari Singapura itu agak datang. Kejelasan nanti kita mau full membackup atau tidak, itu nanti setelah 23. Kalau misalnya ternyata nyari terdiri, saya yang di depan sendiri akan minta supaya ditunda. Seperti apakah kejelasan yang dimaksud Michael Edy Haryambel? Tim Liputan Banyuwangi TV akan terus mengawal polemik sewa pulau Tabuhan untuk masyarakat. Kita keambil mengaporkan.